Situasi di Ukraina kembali keos pada Senin, 8 Juli 2024, kemarin. Akibat serangan Rusia di RS utama anak-anak di Kiev, petugas keamanan dan medis sampai putus asa. Hingga akhirnya ratusan warga sipil pun ikut membantu menyingkirkan puing-puing kehancuran di RS tersebut. Situasi tersebut diungkapkan oleh staf di RS Kiev yang berusia 68 tahun. Menurutnya, serangan rudal Rusia sangatlah mengerikan. Terlebih ia juga tidak menduga bahwa Rusia nekat menyerang wilayah yang dilindungi hingga mengakibatkan puluhan orang tewas. Timba serangan tersebut pihak keamanan dan medis yang ada pun frustasi mencari korban. Hingga ratusan warga sipil pun turut membantu menyingkirkan puing-puing kerusakan di RS anak-anak tersebut. Dilansir dari Reuters, Rusia meledakan RS anak-anak di Kiev dengan rusak saat siang hari. Timba serangan tersebut 41 orang dilaporkan tewas dan sebagian lainnya luka-luka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!